Aris Permono selaku Wakil Ketua Satu Persatuan Olahraga Renang seluruh Indonesia Jawa Barat meminta pengurus PRSI Kabupaten Bogor sesegera mungkin terjun ke lapangan untuk mulai mendata klub-klub renang yang belum memiliki legalitas atau SK yang jelas. Karena di Jawa Barat sendiri banyak daerah yang memiliki klub dan bernaung di PRSI tetapi belum memiliki SK. PRSI Jabar juga sudah menginstruksikan ke seluruh wilayah untuk bisa segera menyikapi serius masalah ini. Aris juga berharap semua pengurus PRSI di Tanah Pasundan bisa membentuk manajemen profesional agar semua tata kelola administrasi, pembinaan bisa berjalan dengan baik dan bersinergi antar pengurus dan klub. Dan klub-klub yang ada di Bogor ini harus mendapatkan SK. SK dari PRSI-nya. Jangan itu banyak terjadi sekali di daerah-daerah, itu banyak memang klub-klub banyak ikut dengan kaburnya tapi tidak punya SK. Nah ini jangan sampai terjadi di PRSI Kabupaten Bogor. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, CVL V. Adriar melaporkan. Dari 60 ya, tapi nanti begini ya.